Oke, kita mulai. Nomor berapa sekarang? Nomor 10. Nomor 10 soalnya gimana? Silahkan dibaca. I was studying while he... Titik-titik data. I was... Studying... I was... Studying... I was... Studying... I was... Studying... Y... 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 I... Titik-titik... Belah-belah... Dainah... 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 Pulisannya harus besar-besar biar-besar. I... subject... Was... Studying... Ini was atau word ya? Was atau... Word... Yang yang kita lakukan disini adalah? Was... Studying... Studying... P... I... Berarti ini pensisnya apa? I was studying... Oh... Studying... Yang ada fundingnya itu namanya? Sedang... Tadi malam... Saya... Sedang... Tadi malam... Saya... Sedang... Belajar... Ketika... Ketika... Ketik-ketik... Biner... Biner itu apa makan? Malam... Berarti coba nya apa? Was... 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 While... While itu artinya ke... Ketika... Ketika itu artinya kejadiannya... Ketika... Kejadiannya apa? Barang... Barang atau bersak? Barang... Nah... Jadi... Yang satu... Expressa, eh... Pass... Pass... On... Con... 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 pakai kata wail ketika kejadian satu ketika kejadian dua ini namanya bersamaan atau pakai kata wail wail di bukan bersama kalau bersamaan teksisnya juga harus sama pas kontinius dengan pas kontinius tapi di masa lampau berarti teksisnya pas kontinius apa harusnya harus subjek was atau word e mana yang ada was sama word berarti he was atau si word he was he was was making 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 maka tersisnya sama pas kontinius karena subjeknya maka kata gantinya bukan word tapi word jadi menggunakan word tergantung apa tergantung subjek kalau kita gunakan word jika subjeknya apa he and I terus u terus w sama b kita menggunakan word kalau kata gantinya adalah he terus si word si word it was setuju setuju tak jadi jawabannya yang mana he was speaking di sini sekarang tulisan nomor berapa tiga belas hari ini boleh ekspresi matematika sama bahasa inggris wih cantuk nomor tiga belas yang nomor sebelas jawabannya ayat nomor sepuluh apa D nomor 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 6 sudah paham nomor 6 jawabannya apa nomor 6 Teng Sisi apa nomor 1 Teng Sisi apa itu nomor 11 nomor 11 kita mau dari nomor 10 ya nomor 11 gimana soalnya i was i was 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 i was i was i was i was because when the accidents are when 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 the accident 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 accidentally suddenly 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 happen 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 ok berarti gimana i sub subject i was or was for will but here what is karma wrong salah, I misalnya was ya, kenapa? karena I am kalau to pass, asalnya I am ya jadi I am, I was, he was, she was, it? I was, you were, we were, they were misalnya I was, ada juga I was, tapi bukan to pass tapi di conditional sentence, if I were you, if I were you ada penggunaan word dengan I, tapi bukan simple pass, tapi namanya conditional sentence, jika aku menjadi kamu, kan gak bisa kalau aku jadi, push me, ya bisa kan makanya benar-benar, if I were you, if I were you, I will get married soon nah, sekarang, belap-belap-belap-belap-belap-belap-belap-belap pakar ini of? i was, blap, blap, belap-belap-belap, okay namun, bagaimana pathwaymu, when? mythical video, subject, suddenly at one, suddenly at one when it happens dikasih Hai kau Hai Kevin bahwa saya pernah bahas praser belum lihat mau diparas dulu beras karena itu yang pernah bahas praser karena itu yang berbeda jadi mau kita skip dulu soalnya jadi agak lama kita bahas praser karena disini ada full press suddenly full press hand modifier hand tahu apa handphone cukup apa yang cukup terjawab 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 ada hand sama modi f itu kata ini penjelas semua yang menjelaskan itu namanya semua yang menjelaskan itu namanya f nah head itu dinamakan press aren't perasaan yang kata Perjaan sebagai raus jadi ini kata kerjanya ya kata kerjanya jadi biasanya ada kerjaan cuma satu sekarang perasaan dua jadi baik ini Sharon nah ini kejadiannya sebelum saya bahas prasur ini kejadiannya memotong atau berpotongan atau bersamaan kalau kejadiannya kalau tesisnya menggunakan kontinus dan kontinus berarti bareng dan kemarin jam 9 pagi kemarin jam 9 pagi saya naik mobil ke sekolah kejadiannya berpotongan sedang berlangsung dulu terus ada yang memotong nah kalau gitu ini kejadiannya kontinus terus yang ini simpul karena ini sedang berbicara pasal akal jadi pas ada kejadian pasal akal maka nasi yang sedang berlangsung maka kejadian pas lalu dipotong sama simpul pas kalau dipotong gini simpul pas ini nggak boleh bersama nggak boleh berlangsung kegiatannya harus sebentar tapi dimasak kalau pasal terlius kegiatannya tidak sebentar lama karena berlangsung tapi dimasak lama kalau apa kegiatan yang berlangsung dimasak wakal tapi cukup lama maka kita gunakan pas sepertinya apa hujan hujan kemarin kan lama tuh maka menggunakan pas it was raining yesterday when I sleep when I sleep in my room kemarin hujan itu aja jelas lama ini tapi taknya pokok lama gitu nah kalau ini kejadiannya kecelakaan kopi yuk katakan kecelakaan ya ada raka lantas atau apa-apa di bungsannya tapi ketika saya sedang mengundari kopi misalkan Ketika Faisal sedang mengundarai motor, jager deh. Ada yang tau? Tabrakan. Naik motornya lama gak? Lama gak, Pak. Lama, iya. Seberan jam gitu kan? Tapi yang tabrakan itu gak berjam-jam, cuma beberapa detik kejadian tabrakannya. Jager. Nah aja, selesai. Yang dicerakan ini tabrakannya ya, tabrakannya kejadian tumpukannya. Nah itu makanya disebut simpok? Pas. Terjadi di masa lampau tapi tidak terlangsung, lama. Maka disebut simpok? Pas. Nah ini kejadian namanya berpok? Berpotongan. Ada yang bersamaan, ada yang berpotongan gitu ya. Contohnya, continuous dipotong karena simpok? Pas. Cirinya apa? Ini, Pak. Murni harus paham maknanya ya. Murni harus paham makna kalimatnya, baru kita bisa menggunakan basisnya. Jadi kalau misalnya maknanya bareng-bareng, keduanya bareng, maka harus menggunakan continuous berduanya. Gimana cara memilih? Ya tergantung kalimat, maknanya kalimatnya ya. Seperti tadi saya bilang, saya tidur, terus hujan. Lama gak dua-duanya? Berarti continuous berduanya. Kalau yang satu lama yang sebentar-sebentar, yang satu cuma cupikan gitu ya. Itu seperti ini. Contoh, buat lagi coba kalimatnya. Jawab dulu ini. Berarti, I was, karena ini memudahkan. Yang simpel yang mana? Yang simpel pas, setelah when atau sebelum when? Yang simpel pas, setelah when atau sebelum when? Sebelum. 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 Sebelum, setelah. Jum, setelah when? Sebelum. Pernil. Yang mana when? Sebelum. Yang simpel pas, serbucsnya gimana? Subject. Subject. Kembalah. Tudi. Buka. 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 simpel pas menurutnya subjek tanpa berke tiga dua Kita kacat dengan kalu bisa ya, ini bukan selama-selama, bisa ya, subjek dan masalah ke, simpel pas itu kan, simpel arti, pas, jadinya adalah dua ke dua, subjek tambahkan dua-dua kan seharusnya ya, nah ini, instik of apa ya, daripada menggunakan satu buah kata percaya saja pada kalimat ini, menggunakan sesunan kata terjadi, menggunakan krak se, pastinya terasun kata terjadi, karena intinya kata terjadi, ada sisipan tanda geling, tiba-tiba terjadi, ketika saya sedang menjadi sebuah mobil, tiba-tiba, tiba-tiba terjadi kecelakaan terjadi kecelakaan terjadi kecelakaan bisa gak dibuat sederhana karena bisa, the accident, happen tinggal di luang aja, asalnya asalnya itu the accident, the accident, have happened, happen, 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 happen ke dua, apa-apa saja, tutup ke dua, oke, jadi, yang menjadi simpompas yang mana yang setelah kata win atau sebelum win setelah setelah kenapa karena disini ada sarjik ditambah ke dua dan cuma ditambah salary biasanya berdua aja sekarang jadi berbreeze perasaan yang pentingnya kata kerja ke dua disini berbreeze bisa berbreeze bisa berbreeze cuma untuk contoh ini berbreeze perasaan yang pentingnya simpompas menggunakan subjek tambah berbreeze dua dalam bahasa arah disebut pf wadi 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 kita kerja dalam waktu langkau nah kalau ini simpompas pas berarti yang memotong kan jadi kejadian ini hanya se bentar masih ikat kan kejadiannya berarti kejadian kecelakaan pakai pas nanti misalnya terjadi dan tabrak kan baru tupi tupi selama satu jam bisa kita gunakan pas nanti yus kalau kejadian yang pernah of action nah kalau kita sudah tahu kejadian yang berpotongan mana yang continuous yang berlangsung berarti ada yang sedang berpotongan ini saya sedang berlangsungnya dikajian apa yang sedang berlangsung saat ini saya sedang berlangsung saat ini atau sedang berlangsung di masa lampau atau sedang berlangsung di masa depan sedang berlangsung di masalah sedang berlangsung di masalah maka disebut pas konti karena kejadian yang terjadi bukan ketika saat dia sedang berbicara tapi dia menceritakan kejadian yang telah terlihat sebelumnya ya jadi jangan bingung mampu kurasa awal mel chamado melengah melengah meny meny ens High sitten saya melengah insight Ini nanti kali, karena sabar alami kejadianan Langgung alami kejadianan dengan mekon Langgung mengeri sakedah Coba sakedah apa tawan? Jibre Coba melami Jibre Jibre Potoran Potoran Ketua mas atas Pertama mas atas Barbas Berarti jawabannya apa ini? Driving I was Driving I was Driving K Jadi subject words Kita menggunakan words Disini Driving Velgarnya Op J Saya setiap Dari motor Motor Op J Berarti ini Fast Pas Ada pertanyaan? Tidak Lanjut nomor 12 Montas M感 豈 Ini dilengkapnya Montas Mereka кровi Ini juga kejadian Yang mirip dengan soal nomor 11 Tapi tenisnya kemas konti News Yuk kita bahas, gimana soalnya? I'm by Chelsea By Chelsea Titik-titik Football 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 When When I Arif 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 Biasanya Biasanya Yang kejadiannya bareng itu menggunakan Wire Menggunakan Wire Wire Jangan Jangan Biasanya Yang kejadiannya Nomor Menggunakan Wen 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 Sama soalnya dengan Nomor 11 Artinya Bum 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 Yang mana Yang mana yang kejadiannya sebentar Yang mana yang lama Coba bayangkan Anak-anakku sedang bermain sepak bola ketika aku datang Malah Mana Malah Malah Bagaimana caranya menentukan mana yang lebih lama, mana kejadiannya yang lama atau setelah sebentar, bagaimana? Ada pembandingnya aja ya Main sepak bola dibandingkan sama datang Mana yang lebih lama? Main bola Jelas main Berarti tensis ketika saya datang menggunakan apa tensisnya? Simpel Simpel P Pas Sedangkan 2 soal ini, eh ketiga soal ini kita sekarang membaca, mengerjakan soal tentang pas ya Pas Setelah ini kita coba yang feature ya Atau sama present Jadi kita sedang diskusi tentang simpel pas sama pas kuanti New Pas Udah aplikasi ya Udah aplikasi Jangan jadi gak seperti yang waktu kelas 8 cuma nurung-nurungnya gungus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini penggunaannya ya Penggunaannya ya Berarti I arrive Tensisnya apa? Continuous atau simpel? Simpel Continuous atau simpel? Simpel 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 Kenapa? Karena kejadiannya hanya Sebentar Dibandingkan kalimat satunya lagi yang sedang berlangsung lama ya Berlangsungnya arti masa lampau atau sekarang apa-apa tetang? Lampau Silinya lampau pake lo ke? Dua Maka disebut simpel? Simpel Pas Pas Ya Tensisnya kini Simpel Pas Simpel Pas Simpel Berikutnya yang ini nih Main children debiting football Atau home Kira-kira bermain sama bola lama atau sebentar? Lama Nah Dari situ kita bisa memutuskan Kamu ini Continuous ya Harus bisa menjawab soal bahasa Inggris dari bisa merasakan sesuatu di dalam hal yang tersebut Jadi Belajar bahasa Inggris itu harus jangan mati rasa Tau mati rasa? Tau 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 Harus banyak membaca Gimana caranya supaya bisa merasakan Membaca? Banyak membaca? Banyak membaca? Banyak Menemak Banyak Belajar Karena ilmu tidak hanya di dapat dari Buku Seperti misalnya gini Main bola Oh main bola lama tuh gak ya Nah itu kira-kira dapat ilmu itu dari mana? Ilham atau dari mana? Melihat Melihat ya Melihat orang main Bola Contini Ini Artinya Berlangsung Sedang Berlangsung Kalau saya bilang sedang berlangsung biasanya itu lebih lama ya Daripada yang simple Berarti, ini, pas continuous atau simple pas? Pas, 1, 2, 3. Gimana rumus pas continuous? Rumus pas continuous, ladies? Ladies, what is the formula of the pas continuous? Can you please give us the formula for the pas continuous? Ladies and gentlemen. Do you know what is the formula for the pas continuous? Subject plus? Subject, tambah ke, freg 2. Wars atau war plus? Furby. 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 Berarti. Subject apa? Subject apa? Changer. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak saya. Majil. This is sub. Subject. Berarti setelah sub. I. Was. I. Atau A. Atau W. 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 Kenapa? Karena majil ini kata gantinya? Subject. Subject. Mereka. Mereka. D. 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 Kata-kata gantinya? D. 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 yang paling mengasihkan adalah kita harus menyelam ke dalamnya kepelajaran apapun itu pelajaran matematika misalnya pelajari satu soal jangan pindah dulu ke soal lain sebelum kita tahu keindahan dibalik soal itu apa yang tersembunyi rahasia dibalik soal itu seperti ini soal ketiga kita pindah kemana sebelum kita bisa memperhatikan rahasianya rahasianya apa tadi yang lama sama yang lama sama yang sebentar yang lama itu adalah kan sebentar itu simpel bisa merasakan rahasia yang lama sama sebentar dari kita mengetahui kejadian kegiatannya apa merasapi kegiatannya apa jadi jadi ketika berada soal itu yang menawan-menawan yang menjendawan kegiatan-keteh dipikirkan jangan mati rasa jadi sekali lagi jangan mati rasa jangan mati rasa kalau belajar bahasa kalau belajar bahasa jangan mati rasa jadi kita sudah selesai nomor 13 nomor 13 oke nomor 13 cari dua soal yang present continuous kita kembali ya kalau ada yang ingin belajar lagi tentang kuliah hari ini atau tentang bisnis-bisnis saya yang lain bisa subscribe dan like channel saya ya untuk bikin beli yang selamat nah bila lihat lagi berikutnya like comment aja ya iya profilnya yang pakai baju bubah sarang apa ini tuh ya? iya 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 jangan lupa di subscribe ya subscribe ya subscribe ya jangan lupaun jangan lupa jangan lupa what are you doing yang nomor 15 itu what are you doing? i am nd fixing my vida qui Có ini ini pertanyaan yang menyentikan present continuous atau past kontinua present what are you doing Oke, pertanyaan dalam ruasa Indonesia, apa yang sedang kamu bekerjakan saat ini? What are you doing now? What are you doing now? Apa yang sedang kamu bekerjakan? Sekarang Saya sedang belajar bahasa Inggris Nah, pertanyaan itu teksisnya apa? Pertanyaannya, pertanyaannya emang sepertahanku menanyakan sesuatu yang sedang berlangsung Semuanya masih menggunakan sesuatu yang sedang berlangsung Jawabannya sudah jelas, sesuatu yang sedang berlangsung Saya sedang mengetukkan, ketutukan kita berlangsung ke Api Wah, bisa ngalir macamnya? Cepet Gede sih Wah, dikeluar Wah Besar-besar Besar-besar Dari Dari Begat Bukar-bukarnya kan tidak sedang berlangsung Berarti ada kisimlan Maida Dari Bukar-besar Pertanyaan Bukar-besar Kisimlan Bukar-besar Bukar-besar Kisimlan Bukar-besar Yang terkait sih buat R U Pasalnya U Jadi A Orang orang di Kampung Inggris di Jawa Timur Kalau pakai bahasa Inggris A You itu sebenernya engga bakut tapi bisa di selengian atau jijijianan orang kewajimu tapi rawasan kekupin nanti ah yuhaaah kamu bisa aja ah kamu ah kamu ah yuhaaah what are you doing nah dibalik ya asalnya yuhaaah jadi ah are you pensisnya apa ini kan penting ya ini ada ah ini sub-subject berarti present continuous present continuous ini juga sama present continuous pertanyaannya present continuous kalau saya ingin buat present past continuous gimana kalau saya ingin buat pertanyaan dalam past continuous what were you doing ini kalau dalam past continuous you were doing you were doing what were you doing kalau future continuous gimana what are you doing 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 i am i am w'ah i am 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 Continius Continius Nah oke Coba saya buat kita latihan sekarang Dari nomor 15 ini Coba buat ke past Continius Sama future continius Ingat cirinya atau Past 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 Kau Gila ya Agak simbol Dipasikan rumusnya ya Dipasikan rumusnya Yang ini sudah ya Sudah Masihkan rumusnya Simbol Presen Ada present continius Present continius Simple Past Ada past Works Ada simple Future Ada future continius Simbol Simple present continiusnya Sanjay Tambah S Present continius Sanjay Tambah Fruit Tulis Mau ditulis Tulis Tulis Laram Laram Tambah Hai S Simple past Subject Tambah Dua Past Subject Tambah Quartz Atau word tambah of Dua Si for future subject tambah Will While Will Will Satu Subject tambah Will Be From E Soal nomor 15 silahkan ubat Ke Ini kaya simple present continuous Ubah ke Past continuous sama future continuous Silahkan dicoba Teman-teman Ada info yang di diskusikan lagi? Tentang siap hari ini Kalau belum ada kita ceritakan dulu Sekian dulu diskusinya Jangan lupa subscribe Baru 300 Sekian Sambil menunggu Boleh diskusi dengan saya Nanti kalau ada saya keluar Oke kita cukupkan dulu Assalamualaikum Buki paragraf Buki paragraf Assalamual beleza Bi дней Bi 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 Bitch Bi